Para penonton yang baik, tolong bantu channel Nasib dan Hoki agar semakin berkembang, dengan cara kasih like, komen, dan subscribe. Saya doakan agar rejeki Anda senantiasa mengalir seperti air sepanjang tahun. Amin. Selamat datang kembali di channel Nasib dan Hoki, channel ramal dan prediksi yang langsung to the point, tidak lebay, dan tidak mengulur durasi. Kali ini channel Nasib dan Hoki akan membahas keistimewaan weton Sabtu Pahing, yaitu weton tinggi wibawa yang hokinya membuat dunia terlena. Oleh karena itu buat Anda yang memiliki weton istimewa ini, harus simak sampai akhir, karena video ini akan sangat berguna bagi Anda. Kalau kamu mau mencari orang yang disegani dan punya wibawa tinggi, belajarlah dari weton Sabtu Pahing. Hoki yang ditiupkan mereka bisa bikin dunia jadi terlena. Weton Sabtu Pahing menurut perhitungan termasuk ke dalam Mong Sokawolu, Wuku Wukil. Orang yang terlahir pada mangsa Kawolu mempunyai pengaruh yang besar sekali dari Batara Brahma. Mereka berwibawa dan disenangi masyarakat sekitarnya. Orang yang terlahir pada mangsa Kawolu mempunyai bentuk fisik yang sangat bagus. Baik laki-laki maupun wanita kelahiran Kawolu pada umumnya berparas tampan dan cantik. Potongan tubuhnya sedang, dahinya lebar berbentuk persegi. Berhidung mancung, mata bulat, dagu bak lebah bergantung, daun telinganya lebar dan tebal. Dengan sepasang bibirnya yang cukup manis kalau tersenyum dan sangat memukau saat berbicara. Tidak mengherankan kalau orang Kawolu sangat menarik dalam pergaulan. Kata-katanya sangat enak didengar. Langkah kakinya tampak mantap, menggambarkan kemantapan hatinya. Orang Kawolu mempunyai motto belajar seumur hidup. Sosoknya tidak ada hentinya belajar dan menimba ilmu. Dari guru maupun dari buku, budi bahasanya halus. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Baik itu kalangan bawah, menengah, maupun kalangan atas dia dapat menyesuaikan diri. Bersahabat dengan orang Kawolu sungguh sangat menyenangkan. Karena kesannya yang menarik itu, banyak orang yang hormat kepadanya. Sehingga dia selalu terkemuka, walaupun bukan dia yang menonjolkan diri kehadapan orang. Sisi positif lainnya, Woton Satu Pahing adalah salah satu tipe yang selalu siap membantu teman yang sedang menerita. Saat menangis dalam batin atau sedih, mereka tetap dapat keberuntungan karena mereka mendapat pancaran sakti Batara Brahma, yang selalu hangat dan lembut. Dia pandai bergaul, bahkan sanggup memecahkan berbagai masalah yang dialami masyarakat. Bagi orang yang terlahir pada mangsa Kawolu sungguh sangat beruntung. Karena memiliki watak dan sifat Batara Brahma. Terutama sifat yang mulia dan peduli dengan lingkungannya. Sehingga dengan demikian banyak orang yang segan kepadanya. Maka masuk akal kalau golongan orang Kawolu ini banyak yang menjadi pemimpin masyarakat atau pemimpin organisasi masa. Perjuangannya benar-benar tanpa pamrih dan tanpa ambisi pribadi. Dia hanya ingin menegakkan keadilan dan kebenaran. Perjuangannya kepada lingkungan di tempat dia bergaul adalah untuk memperjuangkan dan membantu segala kesulitan bagaimanapun rumitnya. Dia tidak akan berhenti berjuang dan memperjuangkan nasib orang-orang yang menderita. Karena dia ingin mengenyahkan segala sifat jahat dan ketidakadilan dalam kehidupan di masyarakat. Maka tidak mengherankan pula kalau orang Kawolu sering terlibat dalam suatu gerakan masak. Hatinya lembut penuh kasih sayang, tetapi mudah terbakar amarahnya kalau mendengar sesuatu yang tidak benar. Begitu pula di dalam kalangan keluarganya sendiri, dia termasuk keras dan disiplin tetapi penuh kasih sayang dan pengertian. Dalam pergaulannya dengan sahabat dan kawannya pun, dia akan berbuat keras bila menganggap ada suatu yang tidak senonoh. Tetapi bila ternyata dia salah paham dan keliru menuduh seseorang, maka dia dengan sifat jantan mengakui kesalahannya dan mau untuk meminta maaf. Dengan sifat-sifat yang terpuji dan teruji itulah, dia sangat disegani dan berwibawa di lingkungannya. Sebenarnya orang Kawolu tidak mempunyai ambisi untuk terkemuka atau jadi pemuka. Yang menjadi ambisinya adalah membahasnya kejahatan dan menegakkan keadilan dan ketentraman di muka bumi ini. Hal itu tersirat dalam pergaulan sehari-hari, sering membantu orang kesusahan dan membela orang yang lemah dan tidak bersalah. Itulah keistimewaan weton Sabtu Pahing, weton yang tinggi hoki dan berwibawa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like-nya, agar admin lebih bersemangat lagi membuat video-video yang menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini.